Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya di channel YouTube saya jadi setelah beberapa minggu yang lalu saya sudah membagikan sebuah tips bagaimana caranya merubah VMware dari tenda F3 yang berbahasa Cina ya ke bahasa Inggris atau bahasa yang lain gimana versi dari VMware tenda F3 tersebut yang versi 12 ya Nah di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya merubah VMware tenda F3 yang berbahasa Cina tadi yang versi 3 ya versi 03 jadi sedikit tips ya yang membedakan v3 atau v2 itu dilihat dari mana nah secara fisik ya v3 VMware v3 pada tenda F3 itu terletak di tenda F3 yang hardware nya yang versi 8 ya versi 8 itu yang hanya memiliki satu indikator LED seperti ini ya Nah kalau kita lihat seperti ini nah ini versi 8 ya Nah versi 8 itu LED nya hanya satu seperti ini nah itu biasanya VMware nya yang versi 3 sedangkan yang LED banyak seperti ini nah itu biasanya VMware nya yang versi 12 nah ini biasanya ada di F3 yang hardware nya yang versi 6 ya Nah ini kalau kita lihat kita lihat seperti ini nah ini tenda F3 versi 6 ini yang sudah kita bahas kemarin yang VMware nya versi 12 itu ya Nah di video kali ini kita akan berfokus di VMware yang versi 03 seperti ini ya yang ada di tenda F3 yang hardware nya versi 8 seperti ini nah untuk caranya setelah saya coba-coba lebih lebih gampang di yang versi ini ya di yang versi 8 untuk hardware nya yang firmware nya yang versi 3 tadi nah untuk caranya seperti apa kita bahas di video kali ini ya Nah setelah terhubung saya setting dulu ya IP dari komputer saya saya jadikan static saja nah sebelum itu untuk IP routernya sendiri untuk tenda seri-seri tenda semuanya ini ya 192.168.0.1 nah karena IP dari tendanya 01 jadi saya buat static dulu komputer saya 0.15 untuk memudahkan saja ya setelah dirubah static seperti ini tinggal kita setting saja langkah-langkahnya seperti apa seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi untuk yang firmware yang V03 ini caranya lebih mudah daripada yang firmware V12 ya pada video sebelumnya untuk cara-caranya seperti apa caranya seperti ini ya tinggal teman-teman akses saja routernya seperti biasa di IP ini ya nah seperti ini ini berminarnya sendiri semuanya berbahasa cina ya Nah di video ini kita tujuannya akan akan merubah ke bahasa Inggris atau Indonesia caranya seperti ini setelah muncul tampilan seperti ini di awal kita akses routernya teman-teman bisa pilih yang DHCP IP kita pilih yang tengah ini setelah itu tinggal kita tekan tombol ini nah setelah itu kita pergi ke menu yang paling bawah ini setting ini nah kita cari di bagian ini nah ini sudah kelihatan ya jadi tenda yang saya setting ini yang firmware nya versi 03 ini yang berbahasa Cina seperti ini nah langkahnya seperti apa pertama kita update dulu update nya seperti apa nah teman-teman tinggal klik menu ini diatasnya seri firmware nya ini teman-teman klik saja nah bahannya ini ya nanti saya taruh di deskripsi untuk bahan-bahannya ini nanti teman-teman tinggal download nah langkahnya ada dua kita update firmware yang pertama ini setelah itu kita update firmware yang kedua ini nah sekarang kita lakukan update firmware yang pertama ini ya tinggal teman-teman pilih yang firmware yang langkah satu ini terus teman-teman open saja ini di oke nah ini proses updating ya nah saat proses updating ini jangan sampai mati lampu atau listrik ya biar router nya tidak rusak kita tunggu saja sampai 100% saya percepat ya videonya saya percepat ya videonya setelah ini ini kan muncul apa namanya bahwa IP router tadi yang 01 tadi tidak diakses ya tidak bisa diakses itu karena apa karena setelah di update di firmware langkah pertama tadi IP dari router tenda tersebut berubah jadi ini ya yang awalnya tadi 01 jadi 0254 seperti ini nah teman-teman harus akses yang ini ya kalau tadi yang ini setelah di update firmware langkah pertama tadi IP dari router tendanya berubah jadi ini ya diaksesnya pakai IP yang ini ya nah ini ya teman-teman sudah berhasil ya ketika tadi saya akses ke IP yang ini nah ini sudah sudah berhasil terakses ya nah nanti kalau teman-teman di videonya tidak berhasil teman-teman di IP static nya tadi di bagian default gateway sama DNS server nya teman-teman kasih seperti ini ya ini sesuaikan dengan IP tadi tenda yang sudah berubah tadi nah setelah berhasil muncul menu seperti ini ini belum selesai karena apa karena di firmware yang langkah tadi langkah pertama tadi banyak menu-menu yang belum terbuka ya nah cara selanjutnya seperti apa cara selanjutnya teman-teman tinggal pilih ke suite mode ini karena apa nah karena default nya setelah langkah firmware yang pertama tadi apa namanya di update hanya ada dua mode ini ya mode repeater sama mode ap yang harus teman-teman pilih teman-teman pilih yang mode ap mode seperti ini pilih yang ap mode setelah itu teman-teman pilih yang tombol sweet mode ini sweet mode ini nah seperti ini nanti hasilnya tinggal teman-teman di down saja ini teman-teman tinggal pilih yang no aja ya nah ini teman-teman tinggal tunggu sampai 100% nanti saya percepat lagi videonya nah setelah berhasil seperti ini teman-teman akses lagi ya IP254 tadi nah setelah seperti ini teman-teman lanjutkan saja ya ke update selanjutnya di menu administration ini nah teman-teman pilih yang menu firmware update ini ya nah ini firmware upgrade nah teman-teman bisa pilih yang firmware yang langkah 2 ini ya nah untuk ini sebenarnya opsional ya teman-teman tidak perlu mengikuti firmware yang saya sediakan ini teman-teman bisa download saja di web resminya tenda nah teman-teman pilih yang versi 03 tadi ya yang bahasanya bahasa yang teman-teman kehendaki kalau di video ini ini firmware yang versi 03 yang terbaru yang berbahasa inggris ya jadi teman-teman kalau pengen di upgrade ke firmware yang bahasa Indonesia teman-teman tinggal download saja ya di webnya tenda nah saya pilih yang langkah kedua ini terus di open untuk selanjutnya teman-teman klik ok saja nah teman-teman tunggu sampai langkah ini selesai saya percepat lagi videonya nah setelah tahap kedua tadi selesai setelah 100% ya dan proses reporting berhasil teman-teman tinggal akses lagi ya di IP berapa tadi 254 tadi nah seperti ini ya nah ini hasilnya firmware nya sudah nah ini sudah berhasil ya sudah ter-grade ke firmware versi yang 03 yang bahasanya yang multi multibahasa jadi prosesnya seperti itu kurang lebih langkah-langkahnya nah untuk proses terakhir teman-teman tinggal reset ini ya reset factory reset factory supaya apa supaya setting settingan yang ada di firmware yang yang bawaan tadi nah tadi kan firmware nya IP nya berubah jadi ini ya agar menjadi 01 lagi teman-teman harus melakukan proses resetting setting tadi ya jadi supaya apa supaya IP nya tadi berubah lagi dan settingannya seperti awal firmware nya seperti itu nah tinggal teman-teman tunggu aja sampai 100% nah ini setelah proses reset nya selesai IP dari tenjalan sendiri sudah berubah ke default IP tenda ya seperti biasa 0.1 seperti ini dan bahasa nya pun sudah berubah yang tadinya berbahasa Cina sudah berubah menjadi bahasa yang kita inginkan seperti itu nah kita cek lagi nah ini IP nya sudah ini menu-menu nya sudah seperti tenda layaknya tenda biasa kita sudah sudah berubah ya nah ini untuk internet nya bisa router WISP dan sebagainya bisa access point dan sebagainya nah mungkin sampai disini saja ya video kali ini tentang bagaimana caranya merubah firmware bahasa cina ke bahasa inggris atau indonesia ya yang tenda F3 yang firmware versi 3 kurang lebih caranya seperti yang sudah saya mampaikan tadi jika teman-teman ada hal yang ingin nanyakan atau ingin request sebuah video apapun teman-teman bisa chat di kolom komentar ya kurang lebihnya saya maaf pada video kali ini jika ada kekurangan atau apapun seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih